Golok Bulan Sabit Jilid 25 Aku akan mencari beberapa orang jago kenamaan untuk merobohkan mereka lebih dahulu, menanti namaku sudah mulai terpupuk akan ku cari jago-jago yang bernama besar untuk mencoba kepandayan mereka, bila mereka semua dapat ku robohkan tingpeng segera mendengus tukasnya paling banter kau pun hanya akan menjadi seorang jago pedang kenamaan, kendatip pun kau dapat merobohkan semua orang yang ada dan bisa menjadi seorang jago pedang yang paling top, namamu pun tak akan bisa melampaui kepopuleran nama kakakmu, sebab nama song yang tikiam diperoleh dari suatu perbuatan yang mulia suatu pengorbanan yang ksatria Kalau begitu, aku pun akan melakukan juga perbuatan-perbuatan yang manis dan pengorbanan-pengorbanan secara ksatria tingpeng segera tertawa Kalau cuma membunuh beberapa orang gelintir manusia kurcaci atau membasmi beberapa orang durjanamah nama besarmu tak akan secepat itu menjadi tenar Dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti quick in leong segeta bertanya lantas perbuatan macam apakah yang bisa membuatku menjadi tenar dan bernama besar itulah yang sulit untuk dibicarakan Tapi paling tidak harus melakukan suatu perbuatan besar yang bisa menggetarkan seluruh dunia persilatan Dan dibalik perbuatan itu terdapat suatu penampilan yang bagus Aku percaya dengan kecerdikan saudara quick asal kau bersedia melakukan segala perbuatan dengan berhati-hati Tidak sulit rasanya untuk menemukan kesempatan seperti itu Quick in leong berpikir sebentar, akhirnya dia menjura seraya berkata terima kasih banyak atas petunjukmu Sekarang ksiaw teh hendak mohon diri lebih dahulu Budi kebaikan bu ini pasti akan kubalas di kemudian hari Moga-moga ada suatu kesempatan yang baik bagiku untuk bisa menolong dirimu pula Satu kali selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dengan langkah lebar Ketika Tingteng menyaksikan tempat yang ditujunya adalah perkampungan Sien Kiam Sanceng Tak tahan lagi dia segera berteriak keras Saudara quick kau telap salah jalan tidak Aku tidak salah jalan quick in leong tanpa berpaling lagi keliru Kau tak boleh berbuat demikian Paling tidak kau harus mencari tempat untuk membeli sebilah pedang lebih dulu sebelum pergi ke sana Mendengar perkataan itu quick in leong berhenti sebentar dan akhirnya berbalik arah Tapi dia hanya lewat saja Sewaktu lewat di samping mereka Dia melemparkan sekulung senyuman Lalu meneruskan perjalanannya dengan langkah lebar Keturunan keluarga quick memang luar biasa Kongcu hanya cukup memberi sedikit petunjuk saja Dia sudah lantas mengerti si au hiang memperhatikan bayangan tubuh quick in leong dan berkata dengan gembira Ting peng sendiri pun nampak gembira sekali Akhir nfadiyah toh tidak membuatku merasa kecewa Tidak membuatku membuang tenaga dengan percuma Aku pun tidak sia-sia memeras keringat untuk membopongnya dari dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng Hingga sampai di sini mungkinkah dia masih akan kembali lagi ke dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng Sudah pasti dia masih akan kembali ke situ Tapi dia pun sudah memahami maksud perkataanku itu Kalau ingin melakukan suatu pekerjaan yang besar dan menggemparkan seluruh dunia persilatan Perkampungan Sien Kiam Sanceng inilah satu-satunya kesempatan yang paling baik Asal dapat menyingkap rahasia yang menyelimuti perkampungan Sien Kiam Sanceng Maka nama besarnya dengan cepat akan melangit dan pasti menggemparkan seluruh dunia persilatan Tapi, apakah ia dapat berhasil dengan sukses atas segala usahanya itu sukar untuk dikatakan Tapi kalau dia datang lagi untuk kedua kalinya nanti sudah pasti tindak tanduknya tidak akan seceroboh dan segagah Seperti pada kedatangannya yang pertama kali dulu, dia tak akan mudah tertipu lagi Heran, mengapa orang baru akan menjadi pintar setelah ia menderita kerugian lebih dahulu Tanya si Yau Hiang dengan nada dan suara yang merdu Ting Peng segera tertawa Hei, si Yau Hiang, kau tahu usiamu masih amat muda Mengapa sih kalau berbicara selalu saja seperti nenek yang bawel dan giginya sudah hompong judasnya bukan kepalang Si Yau Hiang segera melemparkan sekulung senyuman kepadanya Sifat polos kekanak-kanakan yang menawan hati sempat menghiasi raut wajahnya yang cantik jelita itu Menanti ahku masih bertindak sebagai kusir kereta Sedangkan ting peng duduk di dalam kereta Tangan yang satu memeluk golok bulan sabituya Sementara tangan yang lain membelai rambut si Yau Hiang Si Yau Hiang duduk di atas permadani yang melapisi permukaan kereta berbaring di atas lutut ting peng dengan jinak bagaikan seekor kucing kecil Kereta itu sedang lari menuju ke arah perkampungan Sien Kiam Sanceng Dari kejauhan sana, sebelum tiba di dermaga perkampungan Sien Kiam Sanceng sudah nampak amat kacau balau seperti sarang laba-laba yang diusik orang Dalam ruang rahasia, Chia Siao Giok dan Kim Se sedang duduk saling berhadapan sambil bermuram durja Ketika mendengar suara gaduh di luar sana, mereka nampak sama sekali tidak berdaya Dengan gemas Chia Siao Giok memukulkan tinjunya di atas telapak tangan sendiri Kemudian serunya dengan susah payah kita berhasil membangun tempat ini menjadi begini rupa Kalau disuruh lepaskan semua hasil tersebut dengan begitu saja, aku benar-benar merasa amat tidak terima Singa emas pun menghala napas panjang Apa boleh buat? Siapa suruh kita mencari gara-gara dengan Raja Iblis ini Mpek Kim? Bagaimana kalau kita beradu jiwa saja? Dengan cepat singa emas menggeleng Tidak boleh, tempoh hari aku telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana dia bertanding melawan si naga perak Keampuhan golok sakti penembus langitnya tak mungkin bisa ditahan oleh siapapun Mpek Kim Mengapa kau membiarkan manusia semacam ini hidup di dunia ini? Konon sewaktu ia berjumpa dengan cincin waktu itu, kau pun berada di arna si singa emas tertawa getir Betul, waktu itu dengan susah payah aku berhasil menemukan jejak setan tua tersebut dan secara kebetulan pula berjumpa dengan mereka waktu itu Mengapa kau tidak mencoba untuk membunuhnya? Si singa emas menghala napas panjang Aai pada saat itu aku sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya Sungguh tak kusangka hanya di dalam 1-2 tahun saja Kepandaian silatnya sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesat Siasyao giyok turut menghela napas Aai, mungkinkah ilmu silat seseorang bisa mengalami kemajuan yang demikian pesatnya hanya di dalam waktu 1-2 tahun saja Singa emas termenung sampai lama sekali, kemudian baru sahutnya Bagi sementara orang hal ini jelas tak mungkin, tapi di dalam mokau terdapat semacam ilmu yang dinamakan giyok tai hoat Yang mana seseorang dapat mengalihkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh seseorang yang lain Sehingga pihak lawan bisa berubah menjadi seorang jagoan yang sangat lihai Hanya dalam waktu yang amat singkat Apakah keberhasilan ilmu silat tingpeng diperoleh dari jalan begini? Kecuali kera ini, aku rasa tak mungkin ada kera kedua yang bisa mendatangkan keberhasilan seperti ini Tapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang kepandaian semacam ini di dalam mokau pun hanya seorang kau cu yang diperbolehkan mempelajari kepandaian semacam itu Kalau begitu kepandaian silat tingpeng diperoleh dari setan tua itu benar Asal dia menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh seseorang Maka kepandaian orang itu sudah menjadi amat tangguh Inilah suatu kera yang biasanya dipergunakan perkumpulan kami untuk mempersiapkan seorang kau cu baru Agar calon kau cu itu di dalam waktu singkat berubah menjadi seorang jago lihai yang tiada taranya di dunia ini Kalau begitu setan tua itu sudah memilih tingpeng sebagai ahli warisnya Si singa emas berpikir sebentar, kemudian menyaut Tampaknya tidak mirip, sebab dia sama sekali tidak memberitahukan segala sesuatu tentang mokau kepada tingpeng lantas Siapakah yang akan dipersiapkan sebagai pewaris jabatannya itu Tampaknya setan tua itu mempunyai rencana untuk mengakhiri perkumpulannya sampai di sini Dan tidak bermaksud untuk mengembangkan perkumpulan mokau lagi Dia tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian Dan kata Chia Siao Giok dengan suara dalam, mokau adalah perkumpulan besar dari kaum iblis Siapapun tidak berhak untuk mengakhiri perkumpulan mokau sampai di tengah jalan Benar, kata singa emas dengan wajah serius Nona, loh sekalian lebih condong untuk mendukung Kiong Chu mendirikan partai lain Kesemuanya juga disebabkan hal ini Apakah ibuku berhak untuk berbuat demikian Kiong Chu dan setan tua itu berasal dari satu sumber yang sama? Tentu saja ia berhak Asal setan tua itu tak mampu meneruskan pewarisnya untuk memimpin mokau Maka secara otomatis Kiong Chu lah pewaris utama Tapi dewasa ini kita masih belum berdaya Mengapa sebab tongkat iblis kemalah hijau Lek Giok Mo Chiang yang menjadi perlambang turun-temurun dari seorang kau Chu Masih berada di tangan mereka Apakah kita harus mempunyai benda itu betul? Seperti juga cat kerajaan yang harus dimiliki seorang kaisar Maka tongkat Lek Giok Mo Chiang pun merupakan benda mestika yang diwariskan Asiulo Chun Chu Chou Su angkatan pertama dari Mokau Asal benda itu berada di tangan kita Maka semua tiang lo baru bisa kita perintah Selama banyak tahun ini kami sudah berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari jejak setan tua itu Tujuannya yang terutama tak lain untuk mendapatkan mestikat tersebut Sia Siaw Giok termenung beberapa saat lamanya Kemudian baru ujarnya lagi Apakah ibuku pandai ilmu Gi Giok Sin Keng? Seharusnya dapat Bukankah keberhasilan Nona juga akibat dari pengaruh ilmu tersebut Mpe Kim Sekarang juga harus pulang ke ibu kota dan mempelajari kepandaian tersebut Nona mau pulang? Si singa emas tertekun Benar, untuk bisa menangkan tingpeng aku harus dapat memberikan perlawanan dalam tenaga dalam Oleh sebab itu aku harus mempelajari kepandaian tersebut Aku rasa percuma Kepandaian tersebut memang dapat menambah tenaga dalam yang dimiliki seseorang Tapi hal ini pun harus ditingjau dulu dari bakat masing-masing orang Tingpeng adalah seorang manusia yang berbakat bagus Tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah dapat mengungguli setan tua tersebut Kau anggap Bakatku tidak dapat melampaui tingpeng singa emas agak ragu Kemudian katanya soal ini loh tak berani mengatakan secara sembarangan Ayah ibu Nona adalah jagoan nomor satu di kolong langit Tentu saja bakatnya tak mungkin jelek Tapi manusia seperti tingpeng sesungguhnya merupakan seorang manusia berbakat yang sukar ditemukan Chia Xiao Giok tersenyum Empe Kim, kau tak usah sungkan-sungkan Aku tahu kalau bakatku tak bisa memadahi bakat tingpeng Tapi aku mempunyai care lain untuk mengatasi kekurangan tersebut Setelah Nona mempelajari ilmu di Giok Sin Kang Apakah kau hendak menyalurkan tenaga dalammu ke dalam tubuh seseorang Agar kemampuan orang itu bertambah hebat Apakah hal ini bisa dipakai untuk menandingi tingpeng Tanya Chia Xiao Giok sambil tertawa Mungkin tidak bisa Bila tenaga dalam yang dimiliki disalurkan ke tubuh orang lain dengan ilmu Gi Giok Sin Kang Maka kekuatan tubuh orang yang bersangkutan akan memperoleh kerugian besar Apalagi Nona masih muda dan Tujuanku yang terutama adalah untuk menandingi tingpeng Apabila hal tersebut tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan Aku mah tidak akan melakukannya Apa gunanya Nona mempelajari ilmu Gi Giok Sin Kang tersebut Titik Chia Xiao Giok tertawa Soal ini tak usah kau campuri Pokoknya cepat buatkan persiapan Aku ingin bertemu dengan ibuku secepatnya Singa Mas segera memperlihatkan wajah serba salah Katanya kemudian setelah ragu sejenak saat ini Kiong Chu sedang mempelajari semacam ilmu sakti Dia telah menurunkan perintah yang melarang siapapun pergi mengacau konsentrasinya Tapi persoalan ini luar biasa Kita sudah mencapai pada saat yang kritis dan ancaman jiwa Aku rasa hal ini tak bisa dibilang sebagai mengganggu lagi Baru saja Singa Mas hendak buka suara Chia Xiao Giok sudah berkata lagi dengan suara dalam empekim Aku tak ingin menggunakan kata perintah secara sembarangan Tapi untuk menghormati kau Aku terpaksa harus berbuat demikian Aku tak ingin menggunakan perintah secara sembarangan Bila mana keadaan benar-benar tidak memaksa Apakah kau ingin melanggar perintah tidak? Lohu tidak berani seru Singa Mas dengan perasaan terperanjat Bagus sekali, kalau begitu berangkatlah sekarang juga Bagaimana dengan tempat ini lepas saja Jangan digubris, biarkan timpeng masuk Mau membunuh siapapun biarkan saja dia membunuh Soal manusia sih tidak menjadi soal Setiap saat kita bisa melatih pasukan baru Yang kukuhatirkan adalah hasil usaha kita selama ini Chia Xiao Giok segera tertawa Soal ini tak usah kau khawatirkan Asal kita perintahkan kepada mereka Agar jangan melawan Tingpeng pasti tak akan memusnahkan tempat ini Apakah nona yakin-yakin sekali Jangan lupa tempat ini adalah perkampungan Sien Kiam San Ceng Rumah Chia Xiao Hong Tingpeng menaruh rasa hormat terhadap payahku Dia tak akan berbuat secara semena Mencoba kalau bukan tergantung hal ini Sekalipun ada sepuluh buah perkampungan Sien Kiam San Ceng Pun sudah bebar sedari dulu Kim Se Yang Lo menghela nafas panjang Memandang Chia Xiao Giok yang duduk sambil tersenyum Tiba-tiba saja timbul perasaan bergidik di dalam hatinya Kalau berbicara dari tenaga dalam yang dimilikinya sekarang Dia masih mampu untuk membinasakan Chia Xiao Giok Tapi entah mengapa Dia justru menaruh sikap yang begitu menghormat terhadap nona ini Sedikit pun tidak berani membantah perintahnya Apakah hal ini dikarenakan kesetiaan? Orang ini tidak memiliki kesetiaan Kalau tidak, dia pun tak dapat menduduki kursi Sebagai pemimpin para tiang lo dan menghianati perguruan serta majikannya Lantas apa sebabnya dia begitu takut terhadap Chia Xiao Giok? Mungkin dia sendiri pun tak dapat menjawab pertanyaan tersebut Bukan cuma dia Setiap orang yang berada dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng pun berperasaan demikian Chia Sien Seng telah datang Ketika menerima perintah dari si nona untuk tetap tinggal di sana menghadapi tingpeng Paras muka Chia Sien Seng segera berubah Perintah itu sama artinya dengan mengumumkan hukuman mati kepadanya Tapi kecuali menerima perintah Chia Sien Seng tak berani mengucapkan sepatah katapun Mereka semua hidup karena takut mati tapi berada di hadapan Chia Xiao Giok Nyawa mereka bagaikan sampah Mereka sama sekali tak berani menghindarkan ataupun melarikan diri Kini Chia Sien Seng hanya bisa berdoa semoga tingpeng hanya lewat saja dan tidak memasuki perkampungan Sien Kiam San Cheng Untung saja nasib Chia Sien Seng masih terhitung tidak jelek Kereta tingpeng hanya berhenti di depan demaga Hanya si Yao Hiang yang melompat turun Setelah menjura kepada Chia Sien Seng dengan hormat Dia pun berkata Kong Cu kami datang untuk pamit Dia mau pulang ke rumah Tolong sampaikan kepada nona Chia bahwa dia minta maaf Karena berulang kali datang mengganggu kalian Mungkin 2-3 bulan lagi Kong Cu kami baru akan datang berkunjung lagi Begitu mendengar kata pamit Chia Sien Seng sudah merasa amat lega hatinya Bahkan dia berjanji mulai hari itu akan bersembah Hiang setiap hari Dan tiap tanggal 15 akan berpantang untuk mengucapkan terima kasihnya Atas perlindungan Tian dalam peristiwa hari ini Hingga kereta tingpeng pergi jauh dia baru percaya Kalau nasibnya benar-benar lagi mujur Maka tergesa-gesa dia kembali ke kamar rahasia Untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Chia Siao Giok Tapi begitu masuk ke dalam ruang rahasia dia menjadi tertegun Pintu batu yang tebalnya beberapa dipa itu Sekarang sudah terbelah menjadi dua dan roboh di tanah Di atas tanah masih tersebar banyak sekali kutungan panah dan kutungan tombak Semua benda tersebut sebetulnya tersimpan dalam alat rahasia di balik dinding Tujuannya adalah untuk mencegah orang menyusup ke situ Sekarang kenyataan membuktikan kalau alat rahasia tersebut tak pernah berfungsi Tapi setiap panah, setiap tombak telah dibelah orang menjadi dua bagian Dari kepala sampai buntut, semuanya terbelah menjadi dua bagian yang sama besarnya Siapa yang melakukan perbuatan ini? Jawabannya hanya satu Tingpeng Hanya golok tingpeng yang dapat membelah senjata rahasia tersebut Hanya golok bulan sabit yang bisa membelah pintu batu setebal beberapa dipa itu Bacokan tersebut benar-benar merupakan sebuah bacokan kilat yang mampu membelah apapun Senjata rahasia, ruang rahasia, gudang bawah tanah, kesemuanya itu seperti mainan kanak-kanak bagi pandangan tingpeng Menyaksikan semua potongan senjata yang terbelah di tanah Mau tak mau Chia Sian Seng merasakan hatinya menjadi bergidik Di tanah tak nampak node darah, tak nampak jenasah, tiada jenasah yang terbelah menjadi dua Hal ini membuktikan kalau Chia Siao Giok tidak terbunuh Tapi hal itu tidak menunjukkan pula kalau jiwa Chia Sian Seng sudah ada jaminan Dia tetap berada di situ, menunggu kemunculan tingpeng yang setiap saat akan mencabut ngawamu Bahkan Chia Sian Seng berharap bisa menemukan jenasah Chia Siao Giok di tanah Berharap ia terbunuh oleh tingpeng Walaupun Chia Sian Seng juga tahu kalau musuhnya amat banyak Seandainya tanpa Sin Kiam San Ceng sebagai tiang punggungnya Sulit baginya untuk hidup selama tiga bulan lagi Tapi dia tetap mengharapkan harapannya terkabul Bahkan dia pun berharap tingpeng dapat membacoknya pula dalam sekali bacokan Dia tak ingin mati, tapi kadangkala dia merasa pula kalau kematian merupakan semacam pelepasan Semacam pelepasan dalam bentuk semangat dan jiwa Hidup pun kadangkala amat menderita Padahal asal dia mau mencabut pedangnya dan menggorok ke atas tenggorokan sendiri Maka semua persoalan akan menjadi beres Apalagi di dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng Paling tidak terdapat dua ribu macam care untuk membunuh diri sendiri Di antaranya terdapat dua ratus care yang sama sekali tidak memberikan rasa sakit barang sedikit pun juga Tidak sulit untuk mencari kematian dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng Justru sukar kalau kau ingin hidup di situ Cuma saja Chia Sian Seng tidak mempunyai keberanian untuk bunuh diri Oleh karena itu dia harus hidup lebih lanjut sambil merasakan pelbagai penderitaan Kereta kembali meneruskan perjalanan ke depan Kali ini menuju ke kota Heng Chiu Tingpeng memang ingin pulang ke rumah Sikapnya masih tetap amat santai, hanya nafasnya agak tersengkal Sewaktu berada dalam ruang rahasia milik Chia Siao Giok Dia telah mempergunakan goloknya untuk menghalau senjata rahasia beracun itu Setiap panah, setiap tombak, semuanya berdatangan dari arah yang sama sekali tak terduga Dengan kecepatan yang tak terduga pula Setiap panah dan setiap tombak semua sudah terendam dengan racun jahat Tak usah melukai tubuh kena tersentuh di atas badan pun Dalam waktu singkat korbannya bisa melumer menjadi luluhan darah Kebuasan dan berbahayanya ruang rahasia tersebut Padahal hakikatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Tujuan Chia Siao Giok membuat alat-alat rahasia di dalam ruang rahasia itu Tak lain adalah khusus untuk dipakai menghadapi jago lihai dalam dunia persilatan Oleh sebab itu Kim Seh yang lomal pun Chia Sian Seng Bila sudah berada di dalam ruang rahasia Mereka akan berdiri tak berkutik sebab salah dua nyawa mereka bisa melayang di sana Hanya satu orang yang bisa menerjang masuk dan keluar dengan selamat Orang itu adalah Ting Peng Cuma Ting Peng sendiri pun harus menggunakan tenaga yang sangat besar Setiap orang yang berputar satu lingkaran di sana Perasaannya pasti tak bisa enteng Demikian juga halnya dengan Ting Peng Sekalipun dia ya berusaha untuk bersikap tenang Tapi tak dapat mengelabui Siow Giang terutama sekali tangannya yang membelai rambut Siow Giang masih kelihatan gemetar Siow Giang menggegam tangannya dan ditempelkan di atas pipi sendiri Membuat Ting Peng tak tahan untuk mencubit pipinya yang halus Kalau di hari biasa, Siow Giang tentu akan melemparkan sekulung senyuman Tapi hari ini dia nampak amat risau Kong Chu telah melangsungkan suatu pertarungan Ting Peng menghela nafas Benar, aku harus menggunakan 7x749 bacokan sebelum berhasil keluar dengan selamat Dengan perasaan terkejut Siow Giang berseru Masa di dunia ini terdapat jagoan semacam ini Masa dia mampu bertarung sebanyak 89 gebrakan dengan Kong Chu Ting Peng tertawa Bukan manusia, melainkan sebuah rumah setan Di dalamnya penuh dengan alat rahasia dan senjata rahasia Masa untuk menghadapi alat rahasia dan senjata rahasia pun harus memaksa kau untuk menggunakan golok Bila kau tahu senjata rahasia apakah itu maka kau pun akan tahu Kecuali menggunakan golok, tiada care lain untuk menghadapi ancaman tersebut Kebaikan yang dimiliki Siow Giang adalah selamanya tak pernah membantah apa yang dikatakan orang Dia mempercayai setiap patah kata yang diucapkan lawan Ketika Ting Peng mengatakan kalau hanya menggunakan golok saja Baru dapat menyelesaikan persoalan itu Dia pun percaya kalau tiada care lain Maka dia bertanya lagi pentingkah rumah itu Aku percaya amat penting Sebab dari situlah Siasyao Giang melarikan diri Aku pun melihat ada sebuah lorong rahasia Tapi tidak mengejar lebih jauh Kenapa? Sebab aku sudah tak dapat melancarkan 49 buah bacokan Lagi sebuah bacokan saja sudah mendatangkan keampuhan yang luar biasa Apalagi 49 bacokan sekaligus Siow Giang dapat membayangkan bagaimana sengsaranya itu Maka dia pun bertanya lagi Jadi Siasyao Giang telah kabur Aku tidak tahu Mungkin dia sudah kabur Mungkin dia masih bersembunyi di dalam Tapi aku memutuskan untuk tidak masuk ke dalam Siow Giang manggut-manggut Tindakanmu ini memang benar Kongcu tidak perlu untuk pergi menyerempet bahaya Sebab sekalipun berhasil kau temukan Belum tentu Kongcu akan membunuhnya Paling banter kau pun hanya akan mengajukan beberapa buah pertanyaan saja Oh 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 Dari mana kau bisa tahu Sebab dia adalah putri dari Chia Siow Hong Chia Tai Hiap Ting Peng segera tertawa tergelap-gelap Ha ah ah Ha ah 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 Ha ah 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 Terlepas dia itu putri siapa Seandainya semua bukti yang berhasil kukumpulkan Selama beberapa hari ini dijadikan satu Maka sekalipun dia harus mati seribu kalipun Tidak terhitung sedikit Siow Giang turut tertawa Tapi Kongcu toh tetap tak akan membunuhnya Sebab Kongcu masih ingin mengetahui rahasia yang menyelimuti tubuhnya Rahasia apa sih yang masih diamiliki Kelewat banyak Dia adalah majikan perempuan dari perkampungan Sin Kiam San Ceng Mengapa dia telah merubah perkampungan Sin Kiam San Ceng yang dihormati dan disegani setiap orang menjadi suatu tempat yang begitu menyeramkan dan begitu mengerikan Dia hanya merupakan seorang anak gadis Mengapa bisa mempunyai kekuasaan yang begitu besar? Meskipun perkampungan Sin Kiam San Ceng bernama besar Toh hal ini merupakan hasil perjuangan dari Chia Siow Hang sendiri Tiada keuntungan pribadi yang terselit di dalamnya Tapi Chia Siow Giang berhasil menciptakan semacam pengaruh dan kekuasaan di dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng Semua anak buahnya juga merupakan buah pilihannya sendiri Dari manakah dia bisa memperoleh orang-orang tersebut? Tindak tandaknya yang begitu berani dan dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng Paling tidak juga harus didengar oleh Chia Siow Hang Tapi dengan kedudukan Chia Siow Hang sekarang ternyata dia sama sekali tidak menegur ataupun menggubris Jelas dia mempunyai rahasia pribadi yang sengaja ditutupi Sebenarnya kekuatan apakah yang mencegah Chia Tai Hiap mengambil tindakan tingpeng segera tertawa terbahak 2. Hahahaha Siow Hiang kau memang benar-benar luar biasa Semua isi perutku tampaknya sudah berhasil kau korek keluar semua Benar bila tiga pertanyaan tersebut belum dipecahkan aku memang tak akan tidur dengan nyenyak Tapi bila ku bunuh dirinya Maka semua titik terang itu pun akan terputus sampai di situ saja Tidak sekalipun Kong Cu sudah berhasil memecahkan ketiga buah pertanyaan ini pun Kau masih belum bisa membinasakan dirinya karena alasan apakah itu Sebab dia adalah seorang gadis yang cantik dan menawan hati Seorang gadis yang cantik dan menawan hati Toh belum tentu haru hidup terus Mungkin orang lain mempunyai alasah untuk membunuhnya Tapi Kong Cu tidak mempunyai kepentingan untuk harus membunuhnya Sebab entah berapa banyak pun perbuatan brutal yang telah dilakukan olehnya Dia belum pernah melakukannya hal ini bukan disebabkan dia terlalu sungkan kepadaku Melainkan dia memang tak mampu untuk melukai aku Hal itu toh sama saja Masih ada alasan lain yang jauh lebih penting lagi Yakni Chia Xiaohang saja bisa bersabar dan menahan diri Membiarkan dia untuk hidup lebih lanjut Tingpeng tertawa Mengapa kera kerjaku selalu harus dihubung-hubungkan dengan Chia Xiaohang titik Karena Kong Cu telah menganggap dia sebagai satu-satunya musuh 0-0 Aku amat menghormatinya Aku tidak bermaksud untuk memusuhi dia Hal ini pun bukan berarti Kong Cu terlalu mengaguminya dan ingin menjadikan dia sebagai contoh Tentu saja ilmu yang dilatih olehnya adalah ilmu pedang Sedangkan ilmu yang kulatih adalah ilmu golok Kita masing-masing hidup dengan kera kehidupan masing-masing Mengapa aku harus menirukan dia? Nah, itulah dia seru Xiaohang sambil tertawa Walaupun Kong Cu amat mengagumi dia Tapi dalam hatimu selalu muncul satu ingatan untuk berusaha dapat melampauinya Sekalipun belum tentu harus mencabut gelok dan menantangnya berdua Tapi kau tetap ingin berusaha untuk mengalahkan dia di bidang lain Tidak pantas aku mempunyai jalan pemikiran demikian Tanya Ting Peng setelah termenung sejenak dan tertawa Seandainya orang lain yang mempunyai jalan pemikiran demikian Mungkin orang akan menuduhnya sebagai manusia latah Tapi tidak demikian dengan Kong Cu Sebab keberhasilan Kong Cu di dalam permainan golokmu sudah tidak kalah Dengan keberhasilannya di dalam permainan ilmu pedang tidak bisa Aku masih kalah setingkat daripadanya tidak Itu dulu, sekarang aku rasa Kong Cu sudah tidak kalah darinya Kata Xiaohang cepat Mengapa kau bisa mempunyai pandangan semacam ini demi Xia Xiaohang Demi putrinya apa sih hubunganmu dengan putrinya besar sekali Betapapun mendalamnya ilmu pedang yang dimiliki Bagaimanapun tingginya moral yang dipunyai Asal dia mempunyai putri seperti ini Hal tersebut akan merupakan titik kelemahannya Oleh sebab itu selama Xia Xiaohang tetap ada Maka Kong Cu masih dapat melebih dirinya Ting Peng segera membungkam dalam seribu bahasa Ucapan Xiaohang telah merasuk ke dalam hatinya Mengungguli Xiaohang merupakan keinginan yang selama ini selalu terpendam dalam hatinya Walaupun dia tak mau mengakui Namun hatinya selalu menganjurkan pada dirimu sendiri agar ia berjuang menuju ke arah sana Justru karena kehadiran Xia Xiaohang di antara mereka Maka ia tidak merasa puas Oleh sebab itu dia baru mempunyai gairah untuk berjuang terus agar bisa lebih maju Sungguh tak pernah disangka kalau ahlak dan moral Xia Xiaohang Sudah berubah menjadi begitu sesat Begitu jahat dan rumitnya Kesemuanya ini membuat Ting Peng mau tak mau merasakan juga sedikit rasa gembira Sekalipun sesungguhnya dia pun merasa gusar juga terhadap putrinya Xia Xiaohang ini Bila mengingat kejayaan ayahnya yang dibikin porak-porande olehnya Tapi bila teringat olehnya kalau Xia Xiaohang hanya mempunyai seorang putri saja Apabila rahasia ini sampai-sampai terungkap Sudah jelas hal mana akan sangat mempengaruhi rasa hormat dan segan orang persilatan pada umumnya terhadap Xia Xiaohang Pukulan batin yang demikian besar dan beratnya ini Bisa jadi akan membuat Xia Xiaohang menjadi kecewa dan putus asa Seringkali dia memikirkan persoalan ini bahkan dia pun merasakan sedikit malu dan menyesal Tapi hal itu pun tak lebih hanya suatu perasaan sayang dan kecewa, belaka Sebab rusaknya Xia Xiaohang hingga terjerumus dalam keadaan seperti ini Paling tidak bukan merupakan hasil karyanya Oleh sebab itu katanya sambil tertawa Paling tidak ada satu hal aku masih belum dapat menyamai Xia Xiaohang Yakni aku tidak mempunyai anak gadis Sekalipun di kemudian hari akan mempunyai anak gadis Tak nanti anak gadisku akan meniru kary Xia Xiaohang yang brutal itu Anak gadis seperti Xia Xiaohang ini Mungkin Xia Xiaohang sendiri pun tak mampu untuk melahirkan untuk kedua kalinya Maka Ting Peng merasa hatinya amat tegang Walaupun hal ini merupakan kekurangannya Bila dibandingkan dengan Xia Xiaohang namun dia rela sekali untuk mengaku kalah Dan persoalan ini pula yang merupakan satu-satunya kekurangan yang mauda akui atas diri Xia Xiaohang Dia pun percaya, tiada orang yang menginginkan anak gadisnya bersaing dengan Xia Xiaohang Lembah kematian tempat ini merupakan sebuah lembah bukit yang dingin dan menyeramkan Sekalipun matahari sedang memancarkan cahayanya dengan trik di tengah hari bolong Lembah tersebut masih tetap diselimuti oleh kabut yang tebal Lembah itu sangat curam Apalagi karena sepanjang tahun diselimuti oleh kabut yang tebal Sehingga sukar untuk diketahui dalam tidaknya Tentu saja tiada orang yang sedih untuk menelusuri tempat seperti itu Di balik kabut yang tebal terendus pula bau busuk yang amat menusuk penciuman Tak kalah tertimpa cahaya matahari Ternyata membiasakan cahaya tujuwarna yang berwarna-warni Inilah yang disebut sebagai kabut beracun Kabut itu sangat jahat dan mengerikan Seorang tukang penebang kayu yang terpeleset pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri Ada seekor burung kecil hendak terbang melintas dari sana Karena kurang berhati-hati Tubuhnya terkena sedikit hawa kabut tersebut Akibatnya burung itu segera terjatuh ke bawah dan mati Ada pula yang tanpa sengaja berjalan ke sisi lembah itu Baru mengendus sedikit hawa kabut Tubuhnya segera roboh tak sadarkan diri Itulah sebab fa orang lantas menyebut tempat itu sebagai lembah kematian Jauh dari lembah itu, pada jarak duali dari mulut lembah Orang telah membuat peringatan di atas pohon yang menerangkan betapa berbahayanya keadaan di dalam lembah tersebut Dan menganjurkan kepada setiap orang agar jangan mendekat Tempat yang bercahaya dan menyeramkan seperti ini tentu saja mempunyai pula banyak dongeng yang beraneka ragam Tapi yang paling aneh di antaranya adalah tinggallah seorang malaikat iblis di dalam lembah kematian itu Malaikat iblis itu adalah seorang perempuan yang cantik jelita Konon seorang penebang kayu pernah menyaksikan perempuan itu melayang-layang di antara kabut Ketika pada hari pertama tukang penebang kayu itu turun gunung Dia masih memujinya betapa cantik dan menariknya perempuan yang dijumpainya itu Tapi pada hari kedua, seluruh badannya sudah membengkak dan akhirnya mati dengan badan berubah menjadi hitam pekat Setelah mayatnya diperiksa, baru diketahui kalau dia tewas karena terkena sejenis kabut beracun yang jahat Maka orang-orang tua dalam dusun pun menyatakan kalau di dalam lembah tersebut tinggal seorang malaikat kabut beracun Mereka yang percaya dengan tahayul pun mulai membangunkan kuil dewa kabut beracun di bawah bukit itu Di dalam kuil dipersembahkan sebuah patung perempuan Berhubung tukang kayu yang pernah melihat Dewi Kabut itu sudah mati Maka raut wajah Dewi Kabut pun dibuat sesuai dengan apa yang pernah dilukukiskan tukang penebang kayu itu semasa hidupnya Tapi sayang tukang pahatnya kurang pandai sehingga pada itu dilukukiskan sebagai seorang perempuan setengah umur yang sedikit agak gemuk Sedikit pun tidak nampak cantik atau menarik Walaupun demikian, peziarah yang berkunjung ke sana ternyata banyak sekali Kuil itu pun dijaga oleh seorang nenek sebagai juru kuncinya Setiap orang yang pernah terkena kabut beracun, asal membungkus abu hiu dari kuil itu dan diminumkan Penyakitnya segera menjadi sembuh kembali Konon khasiatnya jauh lebih hebat daripada khasiat obat tabib Ada orang pernah membuktikan Ada seorang saudagar yang datang dari kota lain terkena racun kabut dan berbaring dalam rumah penginapan di kota Berbagai macam obat dari beberapa orang tabib kenamaan telah diminum namun penyakitnya belum juga disembuhkan Kebetulan kacungnya mendengar dari orang tentang cerita kuil dewi kabut beracun Dia pun berkunjung ke situ dan minta sebungkus obat Ketika abu itu diminumkan kepada majikannya Ternyata penyakit yang diderita majikannya segera sembuh Itulah sebabnya lambat laun Nama kuil dewi kabut beracun pun menjadi tenar Dan dikenal banyak orang Suatu hari datang sebuah kereta yang indah dan mentereng yang berhenti di muka kuil Kehadiran kereta itu sama sekali tidak menarik perhatian banyak orang Sebab selama banyak tahun ini banyak orang dari tempat jauh yang datang ke situ minta obat Bahkan mereka yang tidak terkena kabut beracun pun datang ke sana untuk minta obat Kedatangan kereta itu sangat mendadak Mereka segera memburong kamar-kamar yang ada di dalam rumah penginapan terbaik di kota itu Kamar yang terdiri dari tujuh-delapan buah itu mereka burong semuanya Dua orang tamu yang semula menginap di sana pun dipersilahkan pindah Karena pengurus rumah tangga tua itu bersedia mengeluarkan uang sebesar 20 tahil perak Tiap orang untuk menyilahkan mereka pergi Sewa kamar yang semula setahil sehari ternyata ditukar dengan uang sebesar 20 tahil perak Asal mau pindah, sudah barang tentu siapa saja bersedia untuk melakukannya Tahu begini, pemilik rumah penginapan itu pasti akan menyuruh seluruh isi keluarganya untuk menginap dulu di sana Ia lebih-lebih membenci diri sendiri Sebab sewaktu pengurus rumah tangga yang tua itu bertanya kepadanya apakah ada kamar kosong Dia mengatakan ada, bahkan membawanya untuk memeriksa kamar kosong itu satu persatu Pada saat itu dia hanya khawatir pihak lawan tidak jadi menginap di sana Maka semua kamar yang dimilikinya segera diperlihatkan semua kepada tamunya Tua bangka itu tiap kali melihat sebuah kamar segera mengangguk satu kali tanpa mengucapkan sepatah katapun Pada mulanya dia masih khawatir karena usahanya mungkin akan gagal Siapa tahu sampai pada akhirnya, ternyata semua kamar yang ada dalam rumah penginapannya diborong semua Malahan dia berunding sendiri dengan tamu yang tinggal di sana dan bersedia membayar 20 tahil seorang untuk mempersilahkan mereka pindah tempat 20 tahil perak sudah cukup untuk memborong seluruh kamar yang ada di rumah penginapan tersebut Tapi dia telah mempergunakannya untuk memindahkan tiap tamu dari kamarnya Tahu begini, dia pasti akan menyuruh bininya, putrinya dan putranya untuk menempati kamar-kamar tersebut Agar tiap orang bisa memperoleh uang pesangon sebesar 20 tahil Bila demikian akan bisa menarik 100 tahil perak lebih Dia sudah mengangkat tangannya dan hampir saja hendak digaplokan ke atas kepala sendiri Untung belum digaplokan, kalau tidak mungkin dia akan menyesal Sebab pengurus rumah tangga tua itu kembali bertanya Apakah keluargamu sendiri juga berdiam di sini Suatu kesempatan yang sangat baik telah datang Sebetulnya dia hendak mengheleng, tapi baru saja dia akan mengheleng Pengurus rumah tangga tua itu sudah menghelana pas saya berkata Wah, kalau begitu sayang sekali, kalau tidak kau bisa beruntung sejumlah uang lagi Buru-buru pemilik penginapan itu berseru Mereka berdiam di rumah penginapan ini Biniku berada di dapur, putraku membantu mengerjakan apa saja Kami sekeluarga tiada yang menganggur, kami pun tidak memakai pembantu maklum usaha kecil Coba bayangkan saja, mana kuat kami menggaji orang-orang itu segera tertawa Bagus sekali kalau begitu, hujin kami memang khawatir di sini terlalu banyak pembantu Kalau begitu kami akan tinggal di sini saja Ah, benar, berapa jumlah anggota keluargamu? Tidak banyak, cuma 4 orang Tidak tidak, 5-5 orang Kami suami istri berdua, seorang putri dan 2 orang putra jadi jumlahnya 5 orang Seandainya ada pelayan atau pembantu, harus menerangkan lebih dulu agar aku bisa memperhitungkan Terhitungkan juga tidak ada, kami hanya usaha kecil-kecilan Baik, kami akan memburong seluruh penginapanmu ini dengan bayaran 500 perak sehari Cuma harus dihitungkan pula dengan 50 tahil seorang bagi anggota keluargamu Kau tidak merasa kelewat banyak bukan, yaa, tidak banyak Tidak banyak kalau ada uang, tentu saja tak akan dianggap terlalu banyak Sambil tertawa pengurus rumah tangga tua itu berkata lagi Baik, kita sudah menetapkan demikian Aku harap masing-masing tak boleh mengikari lagi Berapa hari kami akan berdiam di sini masih belum tahu Pokoknya sehari kami tinggal di sini Sehari akan kami bayar kontan, inilah bayaran untuk hari ini 250 tahil perak Harap kau terima dulu tangan si pemilik penginapan yang dipakai Untuk menerima uang tersebut kelihatan gemetar keras Namun dia tidak menjadi bodoh karena kegirangan Dia masih bisa memperhitungkan jumlah angka Maka segera serunya lokoan ke Bukankah kau berjanji akan memberi 500 tahil perak untuk satu hari betul Nilai menyewakan 500 tahil Tapi dipotong dengan 5 orang anggota keluargamu tiap kepala 50 tahil Maka jumlahnya tinggal 250 tahil Mengapa kau memotong uang kami begini ceritanya Nyonya kami suka akan kebersihan Kami tidak membutuhkan pelayanmu Pekerjaan apa saja akan melakukannya sendiri Kebetulan kami pun menyewa rumah penginapan lain di kota Maka kalian akan kami kirim untuk menginap sementara waktu di sana Berhubung kami pun tak akan membiarkan anggota keluarga kalian berjumpa dengan orang lain Maka kami akan mengirim orang untuk memperhatikan kalian Harus memberi makan minum buat kalian Maka setiap orang harus dipotong 50 tahil perak Mungkin nilai ini kelewat tinggi Tapi mereka adalah anggota keluargamu Kan sudah sewajarnya mengeluarkan uang buat mereka bukan? Jika kau mempunyai pelayan Libur saja 2 hari suruh mereka pulang Bukankah kau pun akan mengemat? Untung saja anggota keluarga kalian Cuma 5 orang itu berarti kau masih untung Bukan untung saja pemilik rumah penginapan itu Tak sampai muntah darah Tentu saja dia tak dapat mengatakan tidak Karena dalam kenyataannya usahanya kali ini menguntungkan sekali Bahkan pada hakikatnya membuat tidak percaya Kembali lo keankah mendapai memanggil 2 ekor kereta kuda Kemudian oleh 5 orang lelaki kekardia dan keempat anggota keluarganya Segera dinaikan ke atas kereta Dengan hormat sekali si singa emas mengetuk pintu kamar Sampai pada ketukan yang kedua Dari dalam kamar baru mendengar suara yang merdu merayu menegur siapa lapor Sao Kiong Chu, hamba yang datang Oh oh oh, Mpe Kim, silahkan masuk Pintu tidak dikunci Singa emas mendorong pintu dan masuk Tapi dengan cepat dia berdiri tertegun Sebab Chia Siao Giok sedang menyisi rambutnya Menyisi rambut sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang mengejutkan Hampir setiap perempuan pasti menyisi rambut Sekalipun si nenek yang rambutnya telah beruban pun Setiap hari pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk pelan-pelan menyisi rambutnya Halaman 48-49 hilang Chia Siao Giok tidak berpaling Yang terlihat oleh si singa emas tak lebih hanya bayangannya di balik cermin Tetapi senyumannya yang pulos, suara yang manja telah membuat seluruh tubuhnya Seakan-akan terjerumus ke dalam suatu keadaan tiada aku Chia Siao Giok tidak tahu kalau dia sudah berlutut Sambil tertawa tanyanya lagi Mpe Kim, apakah kau sudah mengadakan hubungan kontak? Sudah hubungan kontak sudah kulakukan Besok pagi Kiong Chu akan mengundang kita untuk masuk Ia bersedia menjumpai Aku sebenarnya tak mau Tapi kemudian setelah mengetahui kalau urusan yang budak tua kemukakan amat serius Dia baru mau mengabulkan Mengapa sih tidak menyembunyikan diri di tempat yang terpencil Untuk menyucikan diri dan menjauhkan diri dari keramaian dunia Tempat ini tidak sepi Terutama sekali segala peristiwa aneh yang diterbitkan olehnya Apakah dia bisa memperoleh ketenangan di tempat seperti ini Kiong Chu telah mendapat julukan sebagai malat kat kabut beracun Semua orang dibuat ketakutan olehnya Dan siapapun tak berani ke situ untuk menghantar kematian Dia adalah malaikat yang dihormati dan disegani oleh setiap orang Ah 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 Paling-paling cuma orang desa yang bisa digertak dan dibikin ketakutan olehnya Coba kalau ada orang yang pandai bersilat datang ke situ Miscaya mereka tak akan mempercayai dongeng tersebut Malahan bisa jadi akan melakukan penyelidikan ke sana Berapa tahun berselang memang terdapat manusia semacam ini yang pergi melakukan pengintaian Tapi kenyataannya mereka ditemukan tewas semua karena terserang kabut beracun Sejak itulah tak seorang pun manusia yang berani datang ke situ untuk menghantar kematian Cia Siau Giyok tertawa Ya, mereka mampus karena orang-orang itu cuma kawanan jago silat kasaran Coba kalau bertemu dengan jagoan yang sesungguhnya Kabut beracun itu tidak akan membuat mereka ketakutan Kiong Chu sama sekali tidak mencampuri urusan dunia persilatan Dia pun tak mau melibatkan diri di dalam persoalan apapun Seorang jago lihai yang sesungguhnya tak nanti akan ke situ untuk mengusik ketenangan Benarkah begitu? Untung dia tak berjumpa dengan Ting Peng Sifat ingin tahu yang dimiliki orang itu luar biasa sekali Singa Mas tak tahu bagaimana harus menjawab Terpaksa dia hanya membungkam dalam seribu bahasa Cia Siau Giyok berpaling Sekarang dia baru tahu kalau si Singa Mas sedang berlutut Tanpa terasa serunya dengan terperanjat Empek Kim, apa yang sedang kau lakukan? Ayo cepat bangun oleh Karena budak tua menyaksikan Sau Kiong Chu amat berwibawa Maka budak tua tak berani bersikap kurang ajar Oh oh, benarkah aku memiliki kekuatan iblis sedemikian besarnya Sehingga bisa membuat Tiang Lo dari muka seperti kau pun takluk 100% benar Kekuatan tersebut sudah bukan termasuk kekuatan iblis sedemikian lagi Melainkan semacam kekuatan sakti kesucian dan keanggunan Sau Kiong Chu cukup membuat siapa saja bertekuk lutut Termasuk perempuan menurut pendapat budak itu Entah laki-laki entah perempuan baik yang tua maupun yang muda Semuanya sama saja Kalau begitu, aku harus muncul dalam sikap dan bentuk seperti ini Tanda tanya benar Sayang sekali budak tua belum pernah menjumpainya dahulu Apabila Sau Kiong Chu muncul dengan wajah seperti ini Seluruh kolong langit mungkin sudah terjatuh ke dalam cengkeramanmu Chia Siao Giok tertawa Aku mah sudah sejak dulu mengetahui akan hal ini Katanya Oh oh oh, bagaimana caranya Sau Kiong Chu mengetahui akan hal ini Waktu itu aku masih muncul dalam bentuk sebagai Giok Busia Lotoa dari Lian Im Capsisat Tatkala menjumpai suatu persoalan yang amat penting Waktu itu aku sedang menyisir rambut Tatkala menyaksikan diriku Akhirnya mereka sama-sama menjatuhkan diri berlutut di atas tanah Kalau Tosau Kiong Chu sudah mengetahui Kalau dirimu memiliki suatu kelebihan yang amat luar biasa Sudah seharusnya bila kelebihan tersebut kau manfaatkan dengan sebaik-baiknya Sambil tertawa Chia Siao Giok menggeleng Sebenarnya aku pun mempunyai rencana untuk berbuat demikian Tapi akhirnya niatku itu terpaksa harus keurungakan Mengapa sejak saat itulah Setiap anggota Lian Im Capsisat yang bertemu dengan diriku Selalu menunjukkan sikap yang amat menghormat Bahkan menghembuskan napas panjang pun tak berani Hal ini dikarenakan munculnya satu perasaan hormat yang timbul dari dasar hati kecilnya Sekarang pun budak tua tak berani menghembuskan napas keras-keras Tapi aku tak ingin kalian berubah menjadi begini Mengapa? Bukankah tujuan Siao Kiong Chu adalah menaklukan kolong langit? Inilah care yang paling mudah dan gampang untuk dikerjakan Yang kuinginkan adalah menguasai kolong langit Bukan membuat semua orang bertekuk lutut di hadapanku Bila Siao Kiong Chu ada perintah Budak pasti tak akan menampit dengan begitu saja Oh 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 Kalau aku suruh kau maju dan memeluk aku soal ini Budak tak berani bila ada orang menggunakan pisau yang ditempelkan di belakang tubuhmu Untuk emaksa kau berbuat demikian Budak lebih suka ditusuk daripada mengusik dan menodai Siao Kiong Chu Chia Siao Gio tertawa Itulah dia Justru karena alasan ini Maka aku segan untuk melakukannya Aku tak mau seorang diri di puncak tertinggi seperti ibuku Apakah Siao Kiong Chu tak pernah bertemu dengan Kiong Chu Tanya singa emas dengan perasaan bergetar keras Belum pernah Sejak berusia 3 tahun kalian telah membawaku pergi dari ibuku Sejak saat itulah aku tak pernah berjumpa lagi Dengannya tanda seru dari mana Siao Kiong Chu bisa tahu Seperti Kiong Chu bukankah kalian yang sering bercerita Sejak kecil aku sudah sering kali mendengar kalian berkata bahwa wajahku mirip ibuku Selain itu pun aku tahu dari ayahku Apakah Chia Tai Hiap juga bilang Kalau Siao Kiong Chu mirip Kiong Chu Benar itulah sebabnya dia tak suka diriku Memandang kepadaku Padahal kekatnya tak pernah menganggap diriku sebagai putrinya Kiong Chu Dan Siao Kiong Chu bukan manusia sembarangan Inilah sebabnya sering kali menjumpai kejadian-kejadian Yang luar biasa Bagaimana mungkin bisa disamakan dengan orang biasa? Dahulu Chia Siah Giok sudah berulang kali mendengar orang berbicara demikian Setiap kali dia menggerutu pasti ada orang yang menasehati dan menghiburnya dengan kata-kata seperti itu Setiap kali dia mendengarnya ucapan mana semangatnya lantas bangkit kembali membuat dia melupakan segala sesuatunya Tapi sekarang ketika Kim Seh yang lu mengulangi sekali lagi ucapan tersebut ternyata reaksi yang timbul sama sekali di luar dugaan Sekarang Chia Siah Giok bukan bocah cilik, tidak seperti dahulu gampang dibohongi Kini, dia sudah dapat merasakan sendiri semua rasa cinta, benci, girang dan marah Bahkan oleh karena kehidupannya beribu kali-kali lipat lebih rumit daripada orang lain Maka dia pun dapat meresapi hal tersebut beribu kali lipat lebih dalam Ketika si singa mengucapkan kata-kata hiburan yang tua itu, dia sendiri pun tidak percaya Dia pun tidak mengharapkan Chia Siah Giok dapat mempercayainya Dia hanya merasa bila mana perlu, ucapan tersebut harus diulangi kembali Siapa tahu tiba-tiba saja dari balik matu Chia Siah Giok segera mencorong sinar tajam Seperti seorang bocah-bocah yang secara tiba-tiba mendapatkan benda yang sudah lama disukai saja Ia nampak girang sekali Benarkah aku berbeda dengan manusia biasa pekitnya? Benar, Sau Kiong Chu memiliki bakat alam yang sama sekali berbeda dengan manusia biasa Bakat alam-bakat alam yang mana singa emas tertegun Padahal ucapan tersebut diutarakan sekenanya saja tanpa disertai dengan pemikiran yang lebih mendalam sewaktu kecil dulu Penampilan Chia Siah Giok memang luar biasa sekali Hanya saja kelebihan dan keluar biasaan ini sulit untuk diterangkan kepada orang lain Misalnya saja, pada usia 7-8 tahun dulu Sifat dan daya tarik kewanitaannya sudah amat besar sekalipun hanya sekulum senyuman belaka Kadangkala bisa membuat seorang pria menjadi terkesima dan tertarik kepadanya Tentu saja daya tarik itu adalah semacam daya tarik seorang perempuan terhadap lawan jenisnya Kau seperti ibumu, merupakan perempuan luar biasa yang berbakat alam Siluman iblis yang bisa memikat kaum pria sampai mampus Siluman rase yang luar biasa dan berbakat ucapan seperti itu berkecambuk dalam benak si singa emas Namun dia tak berani mengutarakannya keluar Tapi dia pun membutuhkan suatu jawaban yang tepat Bila Chia Siah Giok mengajukan suatu pertanyaan Maka pertanyaan tersebut harus dijawab Bahkan harus merupakan suatu jawaban yang bisa membuatnya merasa puas Kebiasaan seperti ini pun merupakan didikan dari mereka sendiri Dia dan naga perak serta banyak lagi manusia-manusia Seangkatan dari mereka semuanya rela untuk dicocok hidungnya oleh ibu dan anak berdua itu Serta dituntun untuk pergi kemana saja Mereka pun rela dan bersedia melakukan pekerjaan apapun Termasuk pekerjaan yang mereka sendiri pun tak berani untuk melakukan Mengapa demikian? Bukan hanya satu kali dia mengajukan pertanyaan tersebut kepada diri sendiri Tapi selamanya tak pernah memperoleh jawaban yang memuaskan Mereka pun bukan hanya satu dua kali saja saling mengadakan tanya jawab Seandainya Chia Siah Giok dan ibunya tidak memiliki suatu bakat alam Atau semacam daya pengaruh yang luar biasa Mustahil mereka bisa berbuat demikian Sao Kiong Chu mempunyai semacam bakat terpendam yang membuat orang lain terpengaruh Sehingga tak berani bertata pandang Takluk dengan hati tulus dan rela melaksanakan perintah apapun Tentu saja jawaban dari si singa emas ini sudah melalui suatu pemikiran yang amat mendalam Semacam teknik untuk menjawab Apakah ibuku sejak kecil sudah memiliki daya kemampuan tersebut? Benar, sejak kecil Kiong Chu sudah memiliki kemampuan untuk membuat semua orang tunduk dan takluk Kepadanya, setiap orang yang pernah berjumpa dengannya Tanpa terasa selalu tunduk dan takluk di bawah telapak kakinya Tapi kenyataannya dia toh tak berhasil menguasai seluruh kolong langit Hal ini dikarenakan dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang sesungguhnya tak boleh dikenali Dia telah kehilangan kepercayaan atas dirinya sendiri Apakah lelaki itu adalah hayahku benar? Tia Tai Hiap adalah seorang dewa pedang Juga merupakan seorang lelaki yang pandai menaklukan hati wanita Seperti Ting Peng Benar dengan cepat singa emas menjawab Mereka adalah manusia sejenis Oleh sebab itu paling baik jika Sao Kiong Chu menjauhi manusia seperti itu Mungkinkah? Setiap kali kita hendak melakukan sesuatu Dia selalu datang mencari kita Terpaksa kita harus memusnahkan dirinya Chia Siao Giok menghela nafas panjang Empek Kim, kau bukan orang pertama yang menganjurkan diriku Aku pun bukannya tak pernah mencoba Selama ini aku selalu memeras otak Aku tak akan meniru keadaan ibu yang putus asa Kecewa dan selalu murung Soal ini tentunya kau bisa melihatnya sendiri Bukan benar Sao Kiong Chu memang memiliki daya tarik yang jauh lebih besar Daripada Kiong Chu dulu Tapi aku tak mampu melenyapkan Ting Peng Bukannya tak tega untuk turun tangan Melainkan benar-benar tak mampu untuk menghilangkan Dia dari muka bumi suasana menjadi hening untuk beberapa saat lamanya Singa emas tahu bahwa ucapan tersebut bukan alasan Melainkan suatu kenyataan, dia pernah menyaksikan kelihayan golok dari Ting Peng Dia pun menaruh perasaan ngeri dan seram terhadap pemuda itu Sudah lama ibuku mengasingkan diri di tengah bukit Apakah dia sedang melatih semacam ilmu? Benar, setelah dia mengetahui kalau dengan cinta tak mungkin bisa menaklukan Chia Siao Hong Maka dia bersumpah hendak melatih ilmu silatnya sehingga jauh mengungguli dirinya Tapi, mungkinkah hal ini bisa dicapai? Sudah lama Kiong Chu tak pernah muncul di dalam dunia persilatan Dahulu dia selalu menjadikan Chia Siao Hong sebagai sasarannya Mungkin saja ada kemampuan untuk melampauinya Tapi selama banyak tahun Chia Siao Hong sendiri pun mengalami kemajuan yang amat pesat Bila ditinjau dari situasi ketika bertemu dengan Ting Peng Agaknya Chia Tai Hiap sudah berhasil mencapai suatu taraf yang baru Jauh lebih hunggul daripada kemampuan Kiong Chu Lantas mengapa kalian tidak pergi memberitahukan hal tersebut kepadanya Singa Emas termenung beberapa saat Kemudian baru jawabnya Selama ini Kiong Chu tak pernah mau percaya dengan nasihat orang Selamanya dia menilai dunia melalui kacamatanya sendiri Bila begini keadaannya Apakah ia akan berhasil Singa Emas berpikir sebentar Kemudian baru menjawab tidak dapat Oleh sebab itu kami harapan kami di atas tubuh Siao Kiong Chu Jadi kalian menganggap aku Lebih Menumpahkan punya Harapan ketimbang ibuku Sejak mulai Siao Kiong Chu sudah melakukan hubungannya yang luas dengan seluruh umat persilatan Tentu saja pandanganmu akan jauh lebih mendalam daripada pandangan Kiong Chu Lagi pula Siao Kiong Chu juga mempunyai nama keluarga dari Sin Kiam San Cheng yang amat termashur Hal ini merupakan suatu kesempatan yang baik sekali bagi Siao Kiong Chu untuk maju lebih ke depan Seandainya kedudukanku sebagai Tua Sio Chia dari keluarga Chia masih ada manfaatnya berarti aku harus mencegah ibumu agar jangan mengacau wayahku Bukan soal ini tampaknya Siao Kiong Chu harus membicarakan sendiri dengan Kiong Chu Sesungguhnya budak tua merasa kurang lewasa untuk turut memberikan pendapatnya Namun Siao Kiong Chu tak usah khawatir Kemampuan yang dimiliki Chia Tai Hiap sekarang sudah tak mungkin bisa dipunahkan oleh siapa saja Fajar baru saja menyingsing, matahari belum mengolakan diri, hanya di ufuk timur terlihat lapisan cahaya merah menyelimuti jagad Saat ini merupakan saat paling berbahaya untuk melintasi bukit, karena di saat beginilah kabut beracun sedang menyelimuti jagad dengan hambatnya Lembah kematian diliputi kegelapan, di atas permukaan tanah melayang kabut tipis yang berwarna-warni Pemandangan semacam ini tak ubahnya dengan pendangan di pintu gerbang menuju beraka Seluruh jagad seakan-akan dilapisi oleh hawa iblis yang menggidikan hati Chia Siao Giok mengenakan pakaian yang indah, dia didampingi oleh singa emas yang bersikap menghormat Di depan kuil Dewi Kabut berkerungun penduduk desa yang diliputi oleh perasaan ingin tahu Mereka menyembunyikan diri di tempat-tempat yang tidak mudah ditemukan dan menyaksikan perempuan muda yang sedang bersembah yang untuk kesemiuhan dari suami dan ayahnya ini Mereka ingin tahu apakah permintaannya akan dikabulkan oleh Dewi Kabut Setelah berlutut tiga kali menyembah tujuh kali, memasang hiu, mempersembahkan korban, segala sesuatunya berjalan dengan lancar, bersambung ke jilid 26 Terima kasih telah menonton!